Hotel Jamaah Umrah yang pernah kesini tapi gak sadar bahwa sudah berada di Madinah Al-Munawaroh dan tetap masih ngerasa berada di Indonesia dan merasa juga disini jalan menaiki ojek naik sepeda udah biasa di kawasan tempat ini Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Tersigala nikmat ya Allah berikan kepada kita semua iman Islam, kesehatan dan kesempatan dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dari tempat Hotel Jamaah yang di Karantirah ini Akyuti akan menuju ke Masjid Nabawi berapa lama sih? waktunya ke Masjid Nabawi nah hotel yang kita tempati itu berada di belakang Hotel Mofembe kemudian ini Hotel Gloria nah sekarang jalan yang terdekat kan ini hotelnya ya itu dia nah tadi ya waktu opening muter-muter karena agak tidak backlight ya kena silau sinar matahari nah berapa jauh ya kira-kira berapa meter ini Allah Alam cuma untuk durasinya ini kita lihat ini sampai sini sudah satu menit nah disini ini ada tempat makan Akyuti restoran ya karena disini sangat jarang tempat makan jadi mungkin buat Akyuti yang mau kesini atau yang masih di Madinah agar menjadi pilihan tempat makan cuma harganya waduh rasanya ya sama saja dengan harga yang biasanya ya nah itu tempat jemaah yang saya bawa dari Indonesia kalau jemaah yang saya bawa karena sekarang ini saya bawa dua jemaah yang dari Singapura itu hotelnya di depan sana nih di hotel Arak Akyk nah ini dulu pintu berapa ya yang tahu silahkan komen sekarang ini waktu pelaksanaan sholat asar ya insya Allah beberapa menit lagi akan memasuki adan sholat asar nah kalau Akyuti saat umur haji dimana hotelnya apakah mungkin salah satunya di sebelah kanan kita ini nah ini juga di dalam ada bin Daud ya di hotel Ma'funvik ini nah ini toko-toko ya sebagian sudah buka meskipun sebagian juga yang masih belum dan ini ada diskon untuk Akyuti beli satu dapat satu kalau kita matikan terlebih dahulu ya kita harus menunjukkan tawakal baik Alhamdulillah ini kita sudah berada di halaman ya nah Masya Allah kan meskipun sholat asar itu sudah mulai rame berajemah menuju ke Masjid Nabawi itu Akyuti ya cuma sayangnya dari negara kita masih di karantina Akyuti ini Jemaah saya masih besok baru bisa bebas ya keluar dari tempat karantina nah kalau ini nih sepertinya Jemaah Malaysia ya ini lagi kan ini Malaysia nih nah disini nih pintu 16 disana khusus perempuan jadi yang berada di kawasan hotel ini bagi perempuan perempuannya gak harus jauh-jauh ke pintu 25 yang mana sekarang di pagarnya ya menjadi pintu 338 nah jadi di pintu 329 ini lurus tempat pintu perempuan di pintu sananya kita tunjukkan nah itu pintu 16 nah berbicara hotel Akyuti ya jadi saya jadi ingat hotel Jemaah dulu waktu saya bawa Jemaah Insyaallah Akyuti yang mengikuti channel saya dari awal tau ketika bawa Jemaah Umrah meskipun berada di Madinah dia itu gak sadar bahwa sudah berada di Madinah nah meskipun berada di kawasan tempat sekarang ini ini dulu kan rame sekarang kan kebanyakan Jemaah kesana semua nah jadi waktu saya ketemu dengan orang yang pakaiannya pakai jubah pakai gamis atau kayak gini lah dan melihat menunjukkan banyak orang yang apa namanya jenggotnya panjang saya kasih tau ke Jemaah ini pak kalau ini bapak merasa masih di daerah bapak lihat orang ini mana mungkin ada orang yang pakaiannya kayak gini jenggot-jenggotnya panjang nah kata orang itu jawabannya adalah wah ini banyak juga ya tamu negara yang datang kesini katanya kemudian ketika saya masuk ke dalam masjid Nabawi dia terperangah dengan bagus indahnya masjid Nabawi cuman tetap saja kutih gak sadar-sadar ya nah ketika keluar juga beliaunya ini saya kasih tau kan kalau ada tempat airi zam-zam ini airi zam-zam dia bawa botol loh ngambil dibawa cuma sayangnya ya itu tadi gak sadar meskipun berada disini di Madinah dan nanti saya tunjukin dimana hotelnya dan kadang Jemaah itu ya masih tetap minta diantarkan pulang ayo ustaz tolong saya antarkan pulang saya kan biasa naik ojek di depan hotel ini katanya Masya Allah hindahan masjid Nabawi di halamannya itu benaranya ini di luarnya oke sekarang kita masuk sebelum waktu adhan ya nah di luar juga bisa nih ini banyak orang berjemur karena musim dingin kita lepas sandal dulu lah nah disini itu ya kita gak harus bawa tempat sandal nih bismillahirrahmanirrahim Allah ma'atah di abu rahmatik bismillahirrahmanirrahim salatu wassalam wala rasulillah karena di tempat di dalam ini terdapat nih nomor-nomor tempat sandal jadi lebih aman insya Allah tidak mudah hilang kalau di masjid Nabawi karena sudah ditempatkan disediakan tempat khusus lah dan gak harus naruh di pinggir-pinggir ketika masuk kayak sekarang nih ya kita kan udah masuk jadi gak harus langsung meletakkan kayak disini gitu nah jemaah itu yang saya bawa ya ketika saya kasih tau bahwa yang seperti di sebelah kanan ini dari zam-zam itu jemaah ngambil aku ikuti ini kan banyak tuh cuma sekarang bedanya berjarak ya kalau dulu kan sangat rapat sebelum era pandemi oke kita masuk ke yang paling depan lah di tengah nah ini di setiap tiang-tiang ada tempat untuk meletakkan sandal dan ada nomornya ya tuh jadi saat umrak haji jangan bingung dengan tempat sandal ya itu sudah disediakan kalau di masjid Nabawi ini oke kita lanjut lagi nanti di depan tempat dimana nanti kita akan melaksanakan sholat asar oh ini sebentar aku uti jadi disini kan ada karpet ya kemudian ini di depan ada tidak ini khusus ya disediakan untuk pengguna kursi roda tapi tetap juga meski pengguna kursi roda harus menjaga jarak jadi sampai saat ini untuk pelaksanaan sholat lima waktu di dalam masjid Nabawi ini harus menjaga saf menjaga jarak ini Alhamdulillah disini kita insyaallah akan melaksanakan sholat ya sholat asar ini kita masih terus saja lah yuk jalan ke depan sampai mentok dan bisa melihat secara langsung kubah hijau tempat dimana Rasulullah dibawahnya dimakamkan nah kalau dulu kita sholat itu di tempat paling depan dekat raudah itu bisa tapi sekarang itu ditutup Alhamdulillah Alhamdulillah nah itu dia akhimati kubah hijau ya dilihat tanpa oke kita sholat disinilah nah kita meletakkan di tempat sandal 145 dan itu di bawah kubah itu lah tempat dimana Rasulullah dimakamkan mari kita sholat sunnah tahliyatul masjid terlebih dahulu baik Alhamdulillah telah selesai melaksanakan sholat asar di masjid dan abawi dan ini saya sudah keluar dari tempat halamannya nah jadi selain saya tadi sudah menunjukkan sekitar 3 menit dari hotel tempat karantina jemaah umrah dari Indonesia sekarang saya akan menunjukkan tempat hotel dimana jemaah sekipun sudah berada di Madinah itu tidak sadar dan bahkan minta diantarkan pulang dan katanya sudah biasa naik ojek disini dan ternyata saya tanyakan ya masih belum pernah kesini tetapi beliau ini tetap merasa berada di negara kita Indonesia Nah jadi setelah saya tanya ke teman dia yang ikut juga umrah satu kampung ya nah jemaah ini di Indonesia itu sebagai pranormal kayak dukung gitu akhiyuti nah katanya dah biasa jalan melalui ini ojek katanya naik sepeda nah hotelnya ini di depan hotel della tayuba ini kita tunjukkan nah itu dia akhiyuti hotel jemaah umrah yang pernah kesini tapi gak sadar bahwa sudah berada di madinah dan tetap masih merasa berada di Indonesia dan merasa juga disini jalan menaiki ojek naik sepeda udah biasa di kawasan tempat ini dan masyaallah ini akhiyuti orang membagikan air secara gratis disini tunhiy letakkan disini bagi jemaah yang mau mengambil itu di persilahkan ini buat sedikit contoh ya saya mau ngambil nih satu ini gratis akhiyuti nah ini dulu pintu 25 ya yang depan tapi sekarang jadi 338 dan ini juga dulu tempat makan ya tapi sekarang udah dibongkar tuh Allah akan dibuat seperti apa ini masyaallah tugas kebersihan dibagikan tuh dan sekarang kita lihat ya tempat hotel jemaah yang ketika melaksanakan ibadah umrah gak sadar kalau sudah berada di Madinah ini hotelnya dibuka atau tidak ini kita lihat akhiyuti waduh ini tokonya saja udah ditutup ya nah ini dia hotelnya dan ternyata masih tutup juga akhiyuti tuh ya saya masih ingat banget ya karena itu pengalaman saya sendiri yang bawa jemaah jadi bukan kata orang lain padahal gak jauh dari tempat masjid Nabawi hanya beberapa meter saja tuh kan baik sekaligus sekaligus menunjukkan tempat dimana hotel jemaah yang pernah saya bawa seorang paranormal atau dukun bertempat tinggal di hotel ini dan gak sadar bahwa meskipun sudah berada di Madinah masih ngerasa berada di Indonesia dan seringkali meminta diantarkan kepada saya untuk pulang baik kurang lebihnya mau dimaafkan dari otasji Madinatul Menawarah kami mendoakan semoga akhi huti yang like, komen, membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin terima kasih assalamualaikum selamat menikmati